Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Asal jangan terjadi ke kita Amin ya Istri politisi terkenal Wadaw Saat media mulai mencium berita ini Aksan terpaksa mengumumkan bahwa Gea adalah calon istrinya Dan berjanji akan membantu membangun kembali kehidupan Gea Tapi dalam pernikahan Iming-iming kelebihan masing-masing membuat mereka saling jatuh cinta Walaupun tetap memiliki banyak keraguan Ada disini? Yang mau nikah terus tapi ragu-ragu? Banyak ya? Gak apa-apa Semoga relate tadi sama sirisnya ya Dan hari ini kita akan nonton untuk pertama kalinya Jadi yang ada disini akan nonton untuk pertama kalinya Semua orang belum ada yang nonton nanti episode 3 Tapi syaratnya Apapun kegiatan hari ini gak boleh diposting di sosial media ya Karena Kita direkam Baru tayangin nanti hari Minggu Jadi kalau mau bikin story Bikin aja Tapi jangan diposting dulu Diposting nanti hari Minggu oke? Ya Banyak gimmick ya Maaf ya Eh Minggu jam berapa ditayanginnya? Jam 12 siang Masa sih Hantu yang nonton bang Oke lah kita akan panggilkan guest star kita untuk hari ini ada Kelvin Jeremy sebagai Jerry Wah di lehernya ada saramonik pasti konten kreator Oh iya? Dibilangin gak boleh diposting nih malah live Rebel biasa anak laki Ada juga Adil Luka sebagai Brad Wih Bule Shootingnya di Paris loh ini beneran nih Keren Series ini emang the best View emang selalu Wah Keren lah Halo Apa kabar? Silahkan duduk Suaranya loh Halo baik-baik Berat banget laki-laki banget suaranya Ada juga Mentari The Merrill Sebagai Anika Hai ketemu lagi Apa kabar? Silahkan duduk Ada guestnya Sandi Sebagai Rizka Halo Ilham Silahkan duduk Iri ya mas ya Aduh 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 Setiap salaman sama cewek deh con Salah Sebelahnya laki Oke lah Kita mulai ngobrol-ngobrolnya ya Kenapa? Abis ini Produsernya bakal kita panggil tapi di scriptnya nanti Abis nonton Baru produsernya kita panggil nih Jadi spoiler ya By the way ini ada yang aneh dengan series kali ini Biasanya tuh view ukuran kaosnya tuh gede-gede Ini kenapa kecil banget ya Udah 2 XL loh ini Diskriminasi Oke lah Apa kabar teman-teman? Baik Apa gimana? Bah alhamdulillah baik juga Gimana nih udah launching seriesnya ya Oh episode berapa sekarang? Sekarang yang tayang episode 2 Yang tayang episode 2 Oke siap Sneak peek dong berarti kita nonton episode 3 Woi Keren Yang lain belum bisa nonton Baru kalian doang yang di ruangan ini gitu Makanya kalau ada saudara deket sini tinggalnya suruh sini aja Biar seru ya Oke ini ada pertanyaan yang lumayan menggelitik dan mungkin agak Sulit dijawab ya Gimana tadi perjalanan kesini? Macet atau Ini kan siara jam segini Dan di tengah-tengah gitu Kayaknya jawabannya pasti standar sih macet Macet ya Macet juga Itu gak nyala ya? Oh nyala-nyalanya Coba nyanyi nih Jangan dong beda dong beda gesianya dong Adil gimana Adil? Macet juga? Baru sampai dari Perancis tadi Tapi asalnya emang dari Perancis? Enggak Dari mana? Dari Malaysia Oh dari Malaysia Keren Kelvin, Kelvin gimana? Macet juga pak Iya soalnya lu dateng terakhir Yang lain udah dekat-dekat Agak telat saya maaf ya Paling jauh rumahnya Gak apa-apa Eh dimana sih rumahnya? Di Rempoa Gak tau ya Rempoa gak tau ya Udah gak mesti dibahas deh Gak Oh tau aduh Rumah lu deket banget sama rumah gue Iya Gue Cirende Ada lagi yang tinggal di pinggiran? Oke kalian tolong dong jelasin ke viewers yang ada di rumah dan yang ada lagi disini nonton ya Tentang series ini sebenernya ceritanya tentang apa dan masing-masing kalian perannya jadi apa dan karakternya gimana? Mungkin dari yang paling deket dulu deh Perannya ya Kalau misalnya series ini kan TKM udah diceritakan ada sosok Ghea ya Iya Dan kebetulan disini tuh ada sahabatnya Ghea yang berperan sebagai sahabatnya Ghea gitu Oke Nah kalau aku sendiri sih disini perannya tuh sebagai Rizka Oke Nama perannya Rizka ini dia tuh bosnya Ghea Oh bosnya Ghea Iya dia bosnya Ghea dia temennya ya rekan kerjanya Aksan lah Terus juga biasalah ya kalau di tempat kerja kan ada saling suka-sukaan gitu-gitu lah Terus ngeliat ada anak baru masuk Ganteng lagi Oh Ghea nya Oh iya bener Belum nonton sih nonton dulu dong kalau mungkin sih gimana sih Kan udah nonton belum Aduh Mau ada acara gak ditonton dulu Salah seri salah-salah Aduh gue udah nonton sampe abis Oh kan sampe abis Belum Oh belum ya oke sorry sorry Iya jadi Ghea tuh yang anak barunya gitu Oke Ya disitulah dimulai-mulai Intrik-intrik ya Iya Tapi lo disini sebagai bosnya bos yang Rizky apa yang baik nih? Yang udah nonton Rizky apa baik nih dia nih? Rizky banget Tapi kan aslinya kan baik Oh tayang Iya bos yang Rizky sih Kayak kalau bos yang baik biasa aja lah ya Iya jangan di filmin ya Kalau bos baik tuh kayak Kalau di filmin tuh bos baik kayak Gak seru gitu ya gak sih? Iya bener sih Kayak kurang ada yang Aduh kurang apa nih ya Iya gitu Makanya yang punya anak buah jangan baik Harus galak kita Gitu bos yang Rizky terus Banyak juga kejadian di tempat kantornya itu yang relate sama Sehari-hari lah Orang-orang yang kantoran kayak gitu Oke Tapi sehari-hari kamu Rizky gak orang? Enggak Enggak baik ya Sejauh kakak kenal aku aku Rizky gak kak? Ya kita kenal udah sekitar 80 detik ya Oh iya Jadi gue mana tau Lu Rizky apa enggak Enggak lah aku Rizky gak Enggak baik banget tuh Baik banget kan So sweet Oh Biasanya sesama orang Rizky tuh yang ngomong gitu Jahat banget Jahat banget Oke Bentari cerita dong Iya Oke aku disini aku berperan sebagai Anika Nah Anika ini bareng sama Jerry itu Kita sahabat-sahabatnya Ghea gitu Oke Jadi kita yang mendukung Ghea dalam setiap langkah yang dia ambil Terus aku kalau bagian aku Anika itu kebetulan aku temannya Ghea yang memang sudah di Paris duluan gitu Jadinya pas di Paris tuh Ghea banyak nanya sama aku Banyak aku yang ngarahin gini-gitunya Tapi tetep kan biarin lah dia pacaran dulu sama Aksan Aduh 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 Tapi kalau karakternya sendiri gimana Karakternya sendiri Ceria orangnya terus kayaknya lebih extroverted lebih berani daripada Ghea juga gitu Maksudnya Ghea tuh yang orangnya kayak aduh iya enggak ya iya enggak ya Terus aku nih kayak iya ayo gas kejar gitu kan Oke Supporter banget gitu Supporter optimis lah ya Optimis Kejar Mantap Kalau Adil Aku berperan sebagai Brad Brad itu cowok Perancis yang bekerja sebagai dosen bahasa di Indonesia Dan disini dia ketemu sama Ghea, fiancénya Buat karakternya secara simpel ya Dia seorang yang romantis tapi immature Oke Dan imaturnya itu terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan, hubungan Keren masih ngompol, makan berantakan Kan itu imaturnya juga Oh udah hubungan kurang ini ya Belum dewasa untuk menjalin hubungan lah ya Dia sering ragu Karena dia enggak mikirin semuanya matang-matang gitu Ya jadi sering ragu Ya tapi dia punya hati yang baik Jadi simpatilah sama Brad Tapi kan buat yang cewek nih ya Cowok itu emang kayak gitu kan Sering ragu-ragu Enggak jelas Enggak pasti Mau enaknya doang Enggak mau ada hubungan Iya kan Tapi wajar sih Terakhir Kelvin gimana Ya saya Kelvin Jeremy Saya memerankan Satu tokoh bernama Jerry Jerry tadi udah di mention juga sama Mentari Karakternya Dia ini sahabatnya Ghea Sama sahabatnya Anika juga Dia punya temen dekat di kantor namanya Aksan Dan ini jadi tantangan tersendiri Karena kalau tadi kan di mention kan Kalau wanita tuh seperti ini Kalau pria tuh seperti ini gitu kan Kalau tadi wanita biasanya nyebelin atau apa Cowok tuh punya enak apa enggak Nah kalau Jerry ini dia berada di in between In between dalam hal? Jadi dia bisa feminim dia bisa maskulin Tergantung dia lagi ngomong Seru juga Masa kalau untuk seorang aktor atau aktris Itu kan menantang challenging banget kan? Iya bisa challenging atau bisa Ya either make it or break it kan Apalagi Iya bener Apalagi mainnya juga sama temen-temen yang serius Terus juga produksinya seru banget gitu Nah Ya karakternya Dia ini sangat Fascinated sama Keindahan Wajah gitu Beauty Oh oke Nah mungkin Itu juga yang akhirnya Dia sangat punya imajinasi yang luas Jadi dia tidak suka di kotak-kotakan Kayak gitu Sehingga dia maunya Free as a bird Kayak gitu ya Terima kasih lo Tepuk tangannya buat apa ya? Itu buat birdnya Yang terakhirnya Oh iya bird Iya iya Coba dong lo kasih kita Sedikit lah Kapan Jerry ini jadi Feminim Kapan dia jadi maskulin Itu contohnya dikit gimana? Nah jangan dicontohin dong Karena disini Misalnya nih ya Misalnya nih ada keadaan Anak baru datang Nanti kalau misalnya lu suka keindahan Lu pasti liatin bajunya Sepatunya gitu kan harusnya Dia lebih liatin mukanya sih pasti Oh iya dia lebih Ini mukanya gimana ya Dia sehat gak kulitnya gitu Oh masa sih? Iya Oh iya Ini cantik ya gitu Oh iya Kalau cewek iya Kalau coba kayaknya Berantakan ya gitu Oh kamu Terus dibayang minum air putih deh Kayak gitu Jadi ada satu scene dimana dia Manggil Aksan Karena dia mau nebeng Nah suaranya tuh jadi Lebih Melengking gitu Maskulin gitu Aksan gitu Oh iya? Iya Kalau misalnya pas ketemu Gia Dia kan terlambat gitu Mau datang ke ini Aduh Gia sorry gitu Oh kalau ke cowok galat Lebih tegas sih Tegas Karena dia Kakeknya itu adalah seorang Teni Purnawirawan Oke 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 Jadi spoiler dikit nih Gak apa-apa ya Challenge apa sih Kalau kayak gitu Apakah lu mempelajarin Kalau maskulinnya kan Lu udah laki banget lah ya Secara olahraga juga Main bola Iya kan Laki banget Terus Apa tuh Lompat tinggi yang kayak gitu-gitu kan Gak gak lompat tinggi Ngapain gue lompat tinggi Banji jumping Tapi gak pake tali Biasanya gitu Tapi lu mencoba untuk Meriset mempelajari feminimnya Itu gimana Challenge apa gimana sih Sebenernya sih Yang paling seru ya Ini cerita-cerita aja gitu Sama temen-temen disini Kan gak diposting juga kan Gak 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 Jadi waktu itu sempat Minggu dipostingin Jangan begini gak usah Jadi gue sempat Sebenernya sih Nongkrong sama temen-temen Yang punya pemikiran Seperti Jerry lah Kurang lebih gitu Jadi dia masih bingung In between Apakah saya seorang wanita Atau pria gitu Waktu itu inget banget Lagi masa piala dunia Gue sebagai pribadi Itu izin ke istri Ben aku mau ketemu Sama temen-temen ini ya Gitu Dia bawa temen-temennya gitu Buat riset Oh yaudah yaudah gitu Nanti kamu pulang ya nih Ntar malam ada Portugal Lawan apa gitu Terus yaudah Gue kesitu Di Senopati Party lah gitu Pertama Semuanya normal Semuanya oke Ngobrol gitu-gitu Terus dia bilang Bro I really appreciate Lu mau Sampai riset Lu nongkrong bareng sama kita Gitu-gitu kan Tapi ternyata Dua jam kemudian Bentar Ini kok orang-orang Saling berciuman dia ya Dia saling berciuman Ketika itu mungkin Gue langsung inget Istri dirumah kan Gue alasan aja Mau nonton bola gitu Eh bro Sorry ya I got ego Jadi gue capek Yang penting Yang penting udah pernah nongkrong bareng Udah pernah ngobrol gitu Bener-bener Maksudnya ya appreciate lah Oh kayak gini dunianya gitu Jadi Ini banget Tapi risetnya sampe sedalem Kayak staycation bareng-bareng gitu gak ya Kita camping bareng sih Camping ya Iya-iya kan nanya namanya siapa tau Tapi juga aktor Kalau adil gimana Challenge-nya dimana Tapi pernah ngajar Pernah jadi dosen Atau pernah apa gak sebelumnya Ngajar ya pernah Sebagai coach olahraga dulu Kelihatan sih ya Dia di Malaysia dipanggilnya adil otot Dipanggilnya Keker ya Muscle-muscle Challenge-nya dimana Waktu meranin jadi bread Sebenernya Challenge-nya di Pembawaan Sebagai seorang Perancis yang Asli Because Challenge-nya Di Di bahasanya Soalnya Aku harus Ngomong bahasa Indonesia Pakai French accent Jadi Jadi French accent-nya itu Aku harus Memastikan bahwa Action itu Enggak terlalu pekat Sampai Enggak Enggak Difahami penonton Gitu Oke Ya jadi Harus ada balance lah Gitu Intinya kalau misalnya orang dengar Dia tau oh ini French accent Tapi enggak terlalu yang Sampai membingungkan gitu ya Ya benar Ya so Enggak Mengganggu aliran Cerita gitu For example ya Kata sayang Sayang If you use the French accent It will be sayong Oke Sayong Dan kalau terlalu pekat Enggak difahami Kan Benar-benar Ya jadi Ya harus Harus lebih Harus pakai French accent-nya And also be able to Be understood By the By the viewers juga Wah itu lumayan Susah loh ya Kita dengernya aja cukup susah tuh Berapa lama tuh Membiasakan diri Untuk ngomong kayak gitu Sebenernya Buat aku dua hari Oke itu udah susah ya Gue udah mikir kayak Wah dia pasti ada Ratusan tahun nih Belajarin Dua hari ya Soalnya pas dikasih tau Yang aku harus gitu For the role Dan aku Pengen banget main Rolenya Jadi aku Ya belajar di Youtube Nonton Serius Emily In Paris And then Telepon Temen aku yang French asli Ya dan Belajar dari sana aja Belajar dari sana ya Ya dua hari full Everyday 20 hours And then Dua hari kemudian Reading sama Semua cast Buat pertama kali Ya aman Alhamdulillah aman Jadi Alhamdulillah Aman Oke Mentari nih Gimana challenge ini Challenge Sebenernya ya Karakter Anika itu Gak terlalu Gimana-gimana banget Maksudnya She's really A supportive best friend aja Tapi Untuk challenge-challenge Seperti Kayak Jerry harus Dengan gender identity-nya Atau idol dengan aksennya Kayak aku sebenernya Lumayan enak sih Meranin ini tuh Gak terlalu susah gitu Jadi Kalau dipikirkan Challenge-nya dimana Sebenernya Gak ada sih Challenge of course Kamu banget Iya Setiap peran pasti Kayak tetap harus latihan Tetap harus Know my lines And everything Terus nakarin Gimana ke lawan main juga Cuman Challenge lebihnya sih Di karakter aku Kebetulan Gak terlalu ada sih Untung ya Makasih Tuhan Aktris senior Kalo Geisha gimana Kalau untuk karakter Rizka sendiri Challenge-nya sih Karena Seperti yang tadi udah dibilangkan Ya kalo Rizka ini kan Boss yang resek Bener Sedangkan aslinya aku tuh Gak kayak gitu Baik banget ya Baik banget Kelihatan sih Bener Hati aku tuh Hello Kitty banget Banget Tadi tuh gue sampe liat Nih Malekat mana saya Apu gitu Karena saking Saking baiknya gitu loh Karena aku malekat tabur sayap Kayak gitu sih Jadi paling kan challenge ya Dan ini kan Project kedua aku Bermain bareng sama Camilla ya Oke Sama kajis Camilla gitu Dan Ya aku Kenal dia orangnya baik Apa segala macam gitu Sedangkan Lawan main aku disitu Camilla Yang Harus aku tindas ya Kasarnya seperti itu gitu kan Jadi itu Challenge tersendiri juga sih Supaya gak terlalu Kok Ini orang kok jahat banget Tapi Jadi Rizka ini karakternya tuh Dia tuh kayak ngebosi gitu loh Oke Dia ngebosi Terus abis itu Dia tuh Apa ya Gak mau kalah lah Orangnya Dia tuh Menganggap temen-temen kantornya Semua tuh saingan Oh Kayak gitu Oke Nah sedangkan aku Personally aku Kebalikannya itu semua Gak kompetitif Biasa aja lah gitu ya Gak kompetitif Gak kayak gitu Coba dong Satu Contoh yang Judesnya Bosinya gimana gitu Satu Satu line aja Udah ada kok udah episode dulu Gak gak Ini Buat disini nih yang nonton tuh Ini ibu-ibu ini ya Dari tadi Cuman nungguin Gue pengen liat Rizka Judes gitu doang Enggak Emang iya ibu-ibu Dia langsung pulang katanya Waduh Enggak dong Iya Kalimatnya aja ya Iya boleh Gak usah di intonasiin gitu Gak usah lah ya Tapi ekspresi juga dong Kayak Pansi Pansi Pekerja yang baik Kalau disuruh dateng jam 10 Dia tuh datengnya tuh jam 8 Oh gitu Gitu Wow Keren Itu sih Iya Terus juga Dia tuh sebetul mengerjain gea Gitu Apalagi diliat Kayaknya tuh pas gea masuk ke Kantor itu Semua tuh kayak Aksan Terus juga Pokoknya semua tuh pada Gea tuh narik perhatian mereka lah Oke Kayak gitu Jadi semua tuh pada baik sama gea Nah si Rizka ini tuh gak suka Oke Jelas lah gitu ya Iya jelas Kayak eh Ada saingan baru nih Kayak gitu Oke Menarik Tapi kalau misalnya dari sekian banyak karakter nih Ini kan disini jadi Rizka ya Ada gak sih karakter lain yang Kayaknya karakter tuh lucu Gue pengen deh Ada gak Di sini juga nih Di marriage with benefit Karakter lain Yang kayaknya gue pengen deh Meranin karakter kayak gitu Karakter itu gitu Aku mau ke Paris Jadi aku mau karakter Anika aja Enak gak ikut ke Paris Enggak Rizka gak ikut gak tau Gak ditugasin ke Paris Masa nih gimana sih Gimana nih Aku tuh anak bos loh Papaku yang punya Yang punya stasiun TV loh Masa aku gak dibawa ke Paris coba kak Parah kan kak Banget Parah banget Pilih kasih banget kan kak Ntar gue telpon bosnya Viu ya Iya bu Country directornya ntar gue telpon ya Boleh 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 Iya 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 Biasa produksi berikutnya harus ke Paris Iya 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 Mungkin yang season 2 Amin 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 Yang season 2 semuanya ke Paris Rame-rame Iya amin Sama gue-guanya ya Iya boleh 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 Kita tapping semua di Paris promonya Cicet ke Paris ya Sama penonton-penontonnya juga ya Mau ya Punya pastor kan Semuanya kita ke Paris lah Kalau lu jangan setengah-setengah Kalau mentari ada gak karakter lain yang Wah seru nih pengen deh meran itu gitu Wah karakternya Jerry sih Apalagi kan aku ngikut kan pas dia ngulik-nguliknya gitu Kita sempat kayak Apa sih latihan bareng gitu Terus kayak Oh my god this is so much fun Kayak gede banget gitu wilayah mainnya dia gitu Terus dia menciptakan suatu karakter baru itu kan seru banget Kayak bebas banget gitu Soalnya muster little jealous Oh Lu gak ke Paris juga Enggak Season 2 ya Enggak sebenarnya di Paris Tapi gue bilang gue mentahnya aja deh Oh Oh sempet ditawarin gitu ya Mentahnya aja Oh my god Oh kurang deket sih Dari season 2 ya Adil gimana ada gak karakter lain yang pengen deh kayaknya gitu Ya aku mau main peran Aksan Aksan Kenapa Biar dia bisa jatuh cinta sama aku Oh Waduh Baru kawin tuh orang itu ya Oh iya 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 After party-nya banyak lagi kalo liat di sosmed ya Pengen jadi Aksan Ya Dan dari segi karakternya ya Lebih ke Karakter yang lebih Lebih stronger Ada lebih tanggung jawab Lebih tegas Ya gitu sih Itu ya Pengen peran yang kayak gitu ya Iya Oke Kelvin Gue pengen jadi Yaakub sih Eh Eh Salah ya Salah Peran ya Kanovia Gawat-gawat Siapa ya Eh entah istri lu nelfon nih Gak ada sih Kalo Gue percaya soalnya Jenin dari dalam banget nih Gue percaya kalo karakter tuh Manggil udah memilih kita gitu kan Jadi kayak Tapi keinginan Gak usah dalam-dalam Keinginan kalo lu pengen Kalo keinginan lebih ke Paris Si pengen juga Oh pokoknya Oh karakter ya Karakter apapun yang ada di Paris lah gitu ya Yang Paris gitu Gue sempet tanya Pak Ardi sebenernya Butuh asisten gak gitu Gak sih mau jadi karakter itu gak apa-apa gitu Aku sampe nanya Ini Rizka gak ada ditugaskan ke Paris gitu kan ya Ini kayaknya Kalo Rizka nih pengen beneran nih kayaknya Pengen beneran gitu kan ya Aduh Next ya Next ya Elu jangan sedih Episode 2 kan ada gue Jadi Wawancarai lah gitu ya Cerita tuh di Paris Tapi kan meetingnya kita deh Nyolong ininya Iya Citingnya di Kuningan bro Tanah abang Oke lah Kita sudahi pembicaraan Paris ini ya Semoga kita semua bisa pergi ke Paris Amin 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 Makan apa Kwasong Makan kwaso Kwasong Wivi Mosho Iya itulah pokoknya ya Oke Ada di episode sebelumnya Aksan Itu bilang gini Aksan tuh yang main Abimana Tau ya Abimana ya Tau lah gila Sempurna ya itu orang ya Parah sih kalo gak tau Abimana Gue aja cowok tuh ngeliat dia kayak Ini bukan nafsu ya Maksudnya tuh kayak Gak apa-apa kan nafsu juga Kita ngerti kok Kita ngerti Kak Kita ngerti Kak Iya ngerti ya Ngerti ya Kayak kagum gitu loh Keren banget nih orang gitu Udah Udah Oh keren ada lanjutannya gitu Apa gitu Gue cuma kagum Oh kagum Kita kalo panjang gue bareng lo ngeriset Oke Aksan Bilang gini Pernikahan itu harusnya karena cinta Apa iya Cinta adalah alasan satu-satunya Menurut kalian gimana Pernikahan tuh karena cinta doang gak sih Enggak sih Enggak Enggak sih Karena cinta lama-lama bisa ilang juga gak sih Masa sih Iya Seiring menjana waktu Yang paling penting itu kan saling melengkapi Oh Oke Kalo udah bisa saling melengkapi Saling mengisi Saling mengerti menerima Atau maksudnya cintanya akan tumbuh terus Kalo itu gak ada Gimana cintanya mau bisa tumbuh gitu kan Bener sih Bener sih Punya pacar Ada 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 Ini karena pacarnya nonton dia ngomong gitu ya Bentar ini gimana Tahun ini mau nikah katanya Enggak orang putus Hahaha Masa sih? Putus kak Jadi gini buat yang gak tau Aku tuh pacaran 8 tahun Iya mah Wah gila Alkisah Karena kalo gue liat di instagram kan ah ini tahun ini paling kawin nih orang Karena udah deket banget gitu loh Udah putus Kenapa 8 tahun kok bisa putus gitu loh Ternyata setelah 8 tahun dijalanin ternyata gak cocok gitu Butuh 8 tahun buat mikir gak cocok Iya ternyata gitu kan Tapi gak apa-apa guys Aku kayak seiring waktu udah move on jadi kayak I'm very okay Sekarang udah Kalo ada yang khawatir ya siapa tau ada yang khawatir gitu kan Aduh ya ampun Aduh malu banget Hahaha Kenapa? Oh malu sih Maaf ya curcol Gak usah berharap Gak usah berharap Tau diri Thank you Apalagi lu dudung Anak lu masih kecil Hahaha Oke Gitu guys Tapi mau dijawab gak pertanyaannya? Apakah cuma karena cinta atau Banyak hal lain nih? Iya Dari pengalaman aku ini ya Banyak hal lain juga sih Gak bisa cuma cinta Apa salah satunya contohnya? Salah satunya kayak Ya being ready for each other Mau saling menerima satu sama lain Itu juga penting Dan itu kan gak bisa cuma cinta aja gitu Lagian emang makan cinta doang kenyang Gak juga kan Jadi Iya sih Adalah embel embel lainnya yang Saling satu sama lain lah Saling menguntungkan satu sama lain Oke Tapi apa yang membuat seorang mentari nih ya? Red flag banget satu hal tuh apa? Kalo orangnya tuh kayak gatelan gitu sih Gak itu kan bisa diobatin ya Gak Gak maksudnya gatel sama perempuan Kak Ada sale Bukan gatel-gatel Kurap kunis gitu gak dong Gak oke nih Selain ke gatelan Selain genit Selain KDRT Oke Sama selain Apa ya Iya selinggu tuh masuk genit Iya selinggu kan gatel kan Oke selain dua itu deh Oke oke Kalo orangnya jorok aku gak suka banget Jorok tuh apa definisi jorok tuh? Kayak hygiene gitu loh Kayak Menurut aku tuh Yang jorok tuh kan jorok tuh beda-beda ya Masing-masing orang Iya kayak dekil aja Kayak gak bersih gitu loh Kak Jarang mandi gitu Kayak maus bau gitu Nah gak wangi Oh gak wangi Iya gitu Kayak jadi Atau kayak giginya tuh jigongan gitu Kayaknya gak oke deh gitu Iya iya kalo itu mah ya wajar Ya susah ya kalo kayak gitu ya Yang merawat dirinya lah Oh yang merawat lah pokoknya ya Gak gak harus yang merawat diri sih Cuman kayak Ya kan bersih lah gitu ya Palingnya bersih gitu kayak Dicium gak? Gitu Hmm Tadi ada yang bawa kabel kebakar yang mana? Jangan banyak berharap ya Jangan banyak berharap ya Yang bawa kabel kebakar ya Halo Enak aja lu Gua wangi banget Oke Adil Adil Apakah cukup dengan cinta? Ini kan cowok-cowok sekarang ya Cinta itu penting Tapi ya hal-hal lain juga Soalnya ya suportif Saling memahami Dan loyal sih Ya harus loyal Setia ya? Ya setia supaya pasangannya gak usah ragu kalo bisa trust atau engga gitu Oh itu penting banget sih Itu penting banget sih Ya harus Sentiasa aman You know ya Gak usah Waste your time Think about oh you know Is he cheating on me or not Itu Ah itu penting banget lagi Bener-bener-bener Kaling percaya Iya Iya jadi nanti toxic kalo kayak gitu Kita mikirnya jelek terus ya kan Iya Wah bagus lagi value nya Tapi tenang aja Gua gak mikir mau ngadeketin lu sama sekali Gua cuman berpikir bahwa value nya bagus itu Keren, 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 keren Oke Kelvin, Kelvin nih Sama sih kurang lebih sama Sialan Sama siapa Sama Kualian gitu Enggak kan Kakak Kelvin disini satu-satunya Ntar kita semua sudah menikah Gimana cerita dong kak 5TN tahun juga Oh iya iya Apa yang membuat waktu itu lu berpikir Oke sis the one gitu Iya kak Cerita dong kak Oh iya Ya kalo dari pengalaman pribadi sih Jadi cinta itu semacam apa ya Buahnya gitu loh Jadi bukan satu yang kayak Kita usahakan Atau harus ada Ya di jalanin aja Itu nanti buah tersebut kalo memang Hubungannya itu sama-sama sehat gitu The fruit will eventually Ada gitu kan Terus akan bertumbuh terus gitu Tapi kalo gue pribadi sih filosofinya satu gitu kan Ada yang bilang Dibalik seorang pria yang sukses Atau apa gitu kan Tapi gue gak mau bilang itu dibalik gitu Karena kalo dibalik kan berarti ada yang di depan dan yang di belakang Hmm Tapi gue pengen yang berjalan bersama-sama Di samping berarti ya Oh Sehingga ketika misalnya yang cowok nih jatoh Yang cewek bisa menopang sebaliknya Kalo yang cewek jatoh cowok bisa menopang Kalo dua-duanya jatoh yaudah ngelundung berdua bareng Oh Gitu filosofi saya Oke Silahkan kembali lagi ke atas teman-teman Dan juga ada Pak produser kita Bapak Surya Ardi Oktavian Silahkan duduk Halo Ilham Silahkan duduk Kenapa nih Apaan lu pak Wah jajan Wah jajan Kayak masih SD ya Jerry gemes deh Hah Gemes deh Jerry Engga Saya Kelvin Oh iya bener-bener Iya bener Aduh Gimana gimana bisa ada tiga lucu ya Iya kan lucu deh Gue tuh mau ketahunya sampe gue tahan-tahan loh Itu gue ngompol di belakang tuh Tapi Vibesnya tuh sangat menyenangkan gitu nontonnya ya Happy nontonnya ya Lo juga happy gak sih emang hasilnya kalian Happy Puas Kalo misalnya ada pengen ini gak harusnya tuh gue bisa lebih ini, lebih ini, lebih ini gitu Harusnya Rizka ikut ke Paris Oh masih ya Masih sama ya Oke 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 Rizka tuh konsisten anaknya Konsisten ya Semoga nanti ya Lu ke Paris juga tadi gue liat Video call Video call Ketawa iya bener ya Wah emang video call kan tetep happy lah harusnya Iya bener happy Happy banget Tapi sebetulnya ini Cuma gak jadi ya Tadinya ini Geisha itu ke Jepang loh ada di Tokyo nya sebenernya Oh iya? Iya iya Sebelumnya tapi gak jadi Oh itu Tadinya dua negara syutingnya Di Jepang sama di Paris Oh kenapa Jepang yang gak jadi Ceritanya Apa namanya Si Aksan sama Gea sama yang lain tuh ada studi Apa Studi Study case Oke Di antar kantornya gitu Tapi waktu itu karena kita masih pandemi ya Masih agak susah Oke Oke Jadi lumayan Strik Untuk syuting di Jepang Dibanding sama di Paris Oh Yang penting Yang penting hampir ke Jepang Hampir kan Yang penting hampir ke Jepang Hampir Yes Next ada nanti ya Alhamdulillah hampir lah ya Hampir hampir Season dua lah ya pak bro Ke Jepang gitu pak Tadi ngobrol di belakang sama orang view Katanya mau dibikin seribu season nanti Oh wow Gitu Tiap negara nanti kita Tiap negara ada Ada Endingnya di Somalia nanti ya Oke Mas Ardi nih Sebagai sarang produser nih Sebenernya Apa sih yang mau saya tanya nih sebenernya Sebenernya apa sih yang pengen Pengen disampaikan melalui Marriage with Benefit ini Sebenernya sih yang mau disampaikan Kalau dari film ini ya Kebanyakan kan kalau Seri-seri yang lain tuh Karakter utamanya cowok ya Jadi kita mau kasih tau bahwa Udah gak Tidak ada salahnya bahwa Perempuan itu take in charge Dengan masa depannya gitu loh Jadi Tidak ada yang salah dengan ambisius gitu kan Untuk mengejar cita-cita Jadi Bukan Jamannya lagi Perempuan tuh harus Ikut kata cowok gitu ya Ikut kata cowok atau mengurung Mengurungkan cita-citanya gitu loh Jadi Kayak Geya itu kan dia kayak Gak negatif sih Kayak dia Menerima tawarannya si Aksan Bahwa Dia menerima Marriage with Benefit Jadi kan ada simbiosis mutualisme Mungkin Bisa dilihat Apa namanya Geya itu Terlihat menghalalkan segala cara Tapi sebetulnya Kalau kita lihat Dia sebetulnya ada 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 tujuannya Ada purpose-nya Dia pengen Untuk Apa namanya Meraih mimpinya Untuk berkarir di Paris gitu Jadi Kalau menurut saya Tidak ada salahnya Di zaman sekarang ini Perempuan tuh untuk Ambisius atau Apa namanya Meraih mimpinya tuh gak ada masalah gitu ya Iya Kalau menurut saya gitu Take action Take action Take in charge sama hidupnya tuh Gak ada masalah Kalau zaman dulu mungkin ada 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 Apa namanya Does and done nya Perempuan tuh harus gini-gini Tapi kalau menurut saya sekarang sih Perempuan tuh setara ya gitu Jadi memang Apa namanya Tanpa melupakan fungsinya masing-masing Dengan laki-laki Cuma Perempuan itu Bebas Melakukan Apa yang Dia mau gitu Oke Wow Dalam juga ternyata yang mau disampaikan ya Iya ya Iya iya Maksudnya kan kirain Tadi kalau misalnya kita sekilas ngeliatnya kayak Ih happy ya Lucu ya gitu Ternyata yang mau disampaikan itu dalam juga ya Iya dari awal Kalau saya terima cerita ini saya bilang sama Sama view bahwa Banyak yang bisa di eksplor di karakternya Gea gitu loh Karena Kebanyakan Karakter perempuan di series atau di film-film Indonesia tuh yang Yang menerima gitu kan Oke Di sini kan sebenarnya Pemeran utamanya Dalam cerita itu kan sebenarnya yang take action Gea kan Iya 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 gitu Wow menarik Berarti Mas Ardi ini lebih suka sama Cewek-cewek dominan gitu ya Enggak juga Hahaha Gimana sih Maksudnya Maksudnya bukan cewek-cewek dominan Iya 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 Maksudnya tuh cewek itu Tidak 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 tabu untuk take action dalam Meraih cita-citanya gitu loh Tapi bukan berarti dia dominan dalam Oh iya ngatur-ngatur Iya iya Karena harus seimbang kan Bener 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 Seimbang setuju Tapi untuk pemilihan karakter sendiri Jadi apa sih yang jadi pertimbangan kayak Kelvin jadi Jerry Adele jadi Brad Terus mentari Kalau Mentari jadi siapa Anika Anika Gue tuh inget semuanya Cuman udah capek aja Rizka Gue tuh inget semuanya Every single detail Oke Apa sih yang membuat mereka terpilih gitu ya Kalau kita sih Saya sebagai produser khususnya Terus saya Saya diskusi juga sama Pei Setradaranya Yang paling utama ketika kita melihat sebuah karakter itu Kalau dari saya tuh fisiknya dulu Maksudnya fisik tuh apakah dia cocok dengan fit in dengan karakter yang akan kita gambarkan gitu loh Oke Kalau masalah acting itu bisa kita bentuk Oh bisa diajarin lah Bisa diajarin Tapi yang paling penting adalah fit in gak nih secara fisik karakternya si Jerry itu diperankan sama Kelvin gitu loh Atau bisa apa namanya kayak Gea eh siapa namanya Anika itu diperankan sama Kelvin juga Hahaha Ya gak cocok dong udah jelas dong Sama ini sama Gesya gitu Oke Mentari 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 ya Sama Rizka Rizka diperankan sama Gesya gitu Ya kayak gitu gitu Jadi saya Itu yang pertama kali dilihat ya Kalau saya dalam pemilihan pemain tuh biasanya seperti itu gitu Oke In term of fisik tuh kita lebih mempertimbangkan itu nomor satu dulu gitu loh Hmm Fisik ini bukan berarti cakep atau jelek ya Enggak gitu Cocok atau engga gitu aja Cocok atau engga Fit in atau engga gitu loh Selebihnya itu kita bisa bentuk itu tugasnya director, tugasnya produser, tugasnya orang-orang di belakang layar Untuk membentuk dia secara apa namanya Actingnya untuk bisa jadi satu ke melebur ke karakternya gitu loh Oh oke ngerti ngerti Kalau secara fisik dia udah gak cocok agak susah ini ya Susah bener-bener setuju 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 bener Tapi kalau dari pemain lagi nih ya Ada gak sih hal seru apa yang sering terjadi di lokasi syuting gitu Seru banget sih di lokasi kebetulan kita semua gak tau kalau aku ya gak tau kalau kalian ngerasa gitu Cuma kayak ngobrolnya Kenapa insecure gitu sih Kenapa sih Gak harus gitu walaupun baru putus Pede aja kali Ya kalau aku sih ya ngerasa kita ngobrolnya nyambung gitu Aku sih ngerasa kita heaven ya di lokasi gak tau deh kalau kalian Ya kalau aku juga seru sih Tapi kebetulan aku tuh gak pernah satu lokasi sama mentari Karena dia ke Paris kamu engga ya Tapi kan aku harusnya kan ke Jepang Iya yang penting hampir ke Jepang Hampir ke Jepang Hampir ke Jepang Aku aja gak hampir ke Jepang Tuh Iya Pasti pada iri semuanya tuh Iya pada iri kan Iya dong Hampir loh Aduh gitu Seru sih di lokasi aku ketemu sama kakak Finn Terus juga kita juga gak pernah satu lokasi ya Gak pernah ya Panyain aku cuma sama Jerry aja sih gitu Oh seringnya Seringnya terus kita kalau udah mulai malem gitu lagi nunggu set atau apa Emang kreatif banget ya kakakku yang satu ini ya Selalu kayak kasih games-games Kayak tebak-tebak kata Iya Kakak Siapa dulu bukan kakak Jangannya produksi yang lain kali ini Enggak dong Bener ya Jadi kita pada main-main games kayak gitu Seru kok seru-seru Seru ya Seru Beneran Seru gak? Beneran Seru 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 Semuanya fun dan humble Jadi ya kemisinya dapat ya sama semua Dan ya sebelum tik juga kita sering reading Ngobrol-ngobrol jadi udah kayak nyaman aja sama semua Banyak diskusinya juga ya 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 kalau buat gue sih Kalau pribadi ini Senang banget ya bisa tergabung di Marriage with Benefits gitu Pertama kan Oh main sama Jessica Mila sama Abimana Sama temen-temen semua gitu Jadi Kayak Excited gitu loh Setiap mau datang ke lokasi tuh kayak Wah gue harus give 110% gitu Ibaratnya kalau misalnya calling jam 6 Ya jam setengah 4 tuh udah bangun Udah Pemanasan dulu Gitu-gitu Semangat banget Aku sih gak sampe segitunya ya Rizka suka banget tuh yang kayak gitu Iya bener tuh Rizka Iya namanya juga Kalau ngantar emang kayak gitu ya Iya Bahkan pernah katanya Suiting Senin udah datang dari Jumat minggu lalunya ya Sebulan sebelumnya gue udah reki Oh nanti gue disini gue gayanya ini Bercandanya ini gitu bener Enggal lah Cuman ini semangat banget lah Gue pernah ngepost gitu di Satu postingnya di Instagram gitu ya Gue merasa ibaratnya Karena gue seneng main bola kan Seneng nonton bola Gue tuh ibarat berada di Jajaran pemain dan tim produksinya Ibarat di Real Madrid Elalos Galaticos gitu Uy suju Ada Ronaldo Ada Beckham Ada Vigo ada semua Jadi kayak wah I have to give the best gitu Roberto Carlos Guti Guti semua Ngapain kita absen ya Pokoknya banyak lah ya Bagus ya Oke oke Ada hadiah gak? Ada Oke kita main game Mereka ada yang mau tanya gak sih Mereka ada yang mau tanya gak sih mungkin Mereka ada yang mau tanya gak sih mungkin Oh boleh GNA Ini GNA Kita yang nanya Boleh boleh Bahasa Perancis ya Tuh tuh ada Kuis Apa mau nanya apa? Silvufle Enjoy Bener gak sih? Oke Eh minta mic nya Mic nya Kuis apa sesi tanya jawab? Tanggung jawab Tangan jawab Tangan jawab Tangan jawab Iya gak apa-apa Uis gigi Jirik 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 Kelvin ini emang nih Eh udah deh 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 Sadis 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 Halo Kuis banget nih Halo Nama saya Diding Diding? Ya Menurut karyan di dunia nyata itu ada Married with Benefit gak sih? Wah berat Panah gak sih yang nemuin cerita seperti ini gitu Di kehidupan nyata gitu Bukannya banyak ya, apa namanya Memang seperti yang tadi Tadi siapa yang ngomongnya? Bahwa Kan tidak cukup dengan cinta kan Kalau di dalam perkawinan itu kan harus ada Kalau kita juga cari pasangan Selain kita sayang juga Apa sih kelebihan dari pasangan kita gitu loh Bukan cuma harta ya, bukan cuma harta Cuma apakah Orang itu That person itu bisa Make me feel better Jadi orang yang lebih baik atau Itu kan salah satu Benefit juga ya Kalau punya istri pintar masak juga Benefit banget sebenarnya Mentari pintar masak katanya ya? Iya pintar dong PPKM belajar masak Belum nikah Oh pas Tapi Cie mentari mas diding Tapi disini kan diceritain Si Gia mau nikah sama Aksan Nanti dapat benefitnya Dia bisa keliling Paris gitu Oh jadi kayak keuntungan pribadi gitu ya? Iya gitu, ada gak sih? Aku rasa sih kayaknya di dunia ini Pasti banyak ya? Kayaknya banyak ya? Banyak mas Dan makanya juga mungkin sebelum Bahkan sebelum film ini ada gitu Novelnya juga banyak yang baca Banyak yang beli gitu kan Iya Aku rasa sebenarnya cerita Marriage with Benefits itu Sesuatu yang deket sama Sama kehidupan nyata sih Relate banget sih ini ya Bener-bener Apalagi di ibu kota ya kan Pak Diding Bener-bener Bener Tapi kalau Mas Diding nih ya Kira-kira nih kira-kira Dia kan belum menikah nih Kalau Gak kenapa sih lu Kok paling ketah Lu ini makanya gue nanya Karena dia antusias Itu cerita Mas Diding Ya ini misalnya nih Kalau nanti Ketemu cewek nih Menikah nih Kira-kira benefit apa yang Mas Diding pengen Ada di cewek itu gitu Ya Apa ya Sosok ideal gitu Iya apa-apa Satu aja Ya menerima aja dah Oh iya iya Semangat Pak Diding Yang penting ada yang mau ya Iya Kasian juga Karena kesian kita kasih hadiah Yeay Sini Mas Diding wajah sini Sini Pak Diding Biar agak deket nih kita Kelihatan jelas nih Mantap Pak Diding Mantap Pak Diding Terima kasih Foto-foto bareng Punya handphone gak Ada di Foto itu tuh foto Ayo foto bareng sini Berdiri di tengah-tengah 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 Pak Tengah-tengah Pak Ih jenita Jadi di bawah ini Ayo Pak Arti Satu, dua 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 Tidak Semoga menemukan cewek yang bisa menerima Amin Apa adanya Amin Oke Oke Percintaannya dibikin novel Difilmkan aja oleh Pak Arti Ada yang mau nanya lagi gak? Iya boleh 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 Aku Bisa gak kayak kru gak anda ini? Kan aktor ya Lari sana lari sini Itu di sebelah lu Itu di sebelah lu It's okay Gak apa-apa kita tunggu Oke thank you Sebelumnya perkenalkan nama saya Saskia Ofipa Halo Halo Saskia Halo Saskia Iya Makasih udah dikasih kesempatan buat ngajuin pertanyaan Sebelumnya saya appreciate banget buat produser dan pemainnya Asal kalian tahu saya isi suara tadi di info penerbangan Oh Oke Coba ulang lagi Coba ulang lagi Please 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 Dikit aja Dikit aja Dikit aja Lupa ih Pacific Airways Bener banget menuju Paris Pasifik Pasifik Gue bilang gue Iya kan Apa aja Apa sih pikir lupa lupa Oke langsung ke pertanyaan aja ya Ya udah deh Ya udah deh Enggak Time time Oke Selama proses riset kan ya Jalan ceritanya nih Ada pro kontra gak sih Selama proses riset Kayak Jalan cerita misalkan Ada hal yang Oh ini sebaiknya jangan diambil nih Apanya gambarnya Terkait Oh terkait cerita ya Oh iya Oke 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 Itu kan ada pro kontra kan Gimana cara produser melangani itu gitu Apakah ada Bener-bener misalkan udah tag nih scene nya udah diambil nih Oh kita jangan ambil ini deh Gak baik gitu Oke 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 Kalau dalam proses syuting Biasanya enggak ya Karena Kita Sangat Apa ya Istilahnya debatable Di Di proses produksi ya gitu Di Eh pre-production gitu loh Oke Jadi kita Pada saat reading bisa ditanya sama mereka Itu diskusinya cukup alat Apa Dose and done nya Setiap karakter tuh Gak boleh ngapain Terus mereka Karakter art nya apa gitu Jadi Yang boleh Anika lakukan tuh apa gitu loh Yang gak boleh dilakukan sama Anika tuh apa Terus sama Jerry juga Yang paling banyak tuh Si Jerry sih sebetulnya Dia tuh Ruang Walaupun dia ruang bermainnya banyak Tapi dia ada Hal-hal tuh yang Yang harus kita batasin gitu kan Contohnya apa contohnya Contohnya kan kayak misalnya Orang Dia Aduh nanti kalo dikasih tau Di episode se-ininya ya soalnya ya Tapi ada sih Yang waktu itu kan Jadi sesimpel Waktu itu Gaya lagi mempersiapkan Undangan pernikahan cerita dia main laptop Nah terus dia Jerry nanya Udah nyiapin belum Buat kepindahan ke Paris gitu kan Terus Gaya bilang belum Ih pindahan tuh ribet loh gitu Tapi sebelum ada pindahan tuh ribet tuh Ada diskusi panjang karena Karena sebenernya skrip aslinya tuh Pindahan tuh ribet loh Gak segampang ganti pembalut Oh Ya ya Nah gitu banyak banget sih kalo waktu itu Jerry Mungkin hal-hal yang mungkin bisa jadi terlalu sensitif Atau disalah tangkep sama orang-orang Agak kita kurangin gitu mungkin Last question dong boleh? Boleh, boleh Untuk proses risetnya sendiri Berapa lama kira-kira? Apanya, sorry Proses risetnya sendiri Kita reading itu Sebulanan lebih ya Sekitar sebulan lebih Lumayan lama ya Lumayan Kita sempet ada latihan makeup juga kan Karena ceritanya Anika Walaupun mungkin belum terlihat Tapi Anika, Jerry sama Gaya Itu sama-sama makeup artist Jadi kita sempet Ada latihannya juga gitu Iya Dan kalo saya pria Gak mau Oh iya udah Gak mau Bicara anda Bicara anda Di sini jangan ada yang baperan ya Gak bisa kita sensi semua Sensitif nih Jerry Udah Gak mau Bicara Bicara Oke thank you Terjawab ya Thank you Sukses selalu Karena pertanyaan bagus kita kasih hadiah nih Wah Waduh Dapet meja Masih meja hadiahnya Oh foto gak Sini Sini dong Masih ada hadiah gak Mas Dudung Berapa lagi Wah Dia marah Ok Waktunya kita kuis gitu Lebar tepung ya Oh ini dia Hai Saskia Thank you Thank you Terima kasih Ada yang mau nanya lagi gak Simpen nih ya Nanti pulang biar kita Itu tuh Mereka kayak kerudung hijau Ya udah sekali Sekali dua lagi dua lagi gak apa-apa deh Tapi gak dapet tadi ya gak apa-apa ya Hah Eh dapet Foto aja gak apa-apa ya Eh foto ya foto ya Pertama mau ngucapin Mau ngasih apresiasi ini keren banget sih Bener tepuk tangan dong buat teman-teman semua di depan Keren banget kayak compact banget Dapet lucunya Dapet dramanya Romance-nya Terus View scenery-nya juga oke banget Gitu Terus yang mau ditanya Itu nanti ada soundtrack pengisinya gak Misalnya Mas Jeremy Calvin-nya Nyanyi 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 Itu kayaknya seru banget kalo misalnya dibikin Ada season 1, 2, 3 terus ada soundtracknya tuh pasti nempel banget Gitu Gimana ada kepikiran Soundtracknya itu Yang jadi ending role itu Yang lagu Loving You Like This itu yang akan jadi soundtrack Oh itu Terima kasih 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 Gimana Terima kasih 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 Entas perd hoi Mantan tunangannya Brad itu ada 2 dan ga yang ke 3 Gimana Pak Produser? Iya yang keempat Iya yang keempat Iya yang keempat Itu udah denger dong Iya Yaudah next Pertanyaan selanjutnya Lita maaf ya Yang nyalain Pak Ardy loh bukan gue Maaf ya Sebelahnya pacarnya Itu Bukan baru kenal disini Padahal cocok loh Iya tapi udah kenal belum Udah Komunitas apa tuh Pecinta Tanaman Anggur Apa itu Give away community Wah seru Oke pertanyaan selanjutnya Sebutkan Sebutkan Orangnya ada disini nih soalnya Dua Sahabat dari Gia Gampang banget Nah dia duluan nih yang pertama nih Of course Jerry and Anika Yeay kamu berapa Pinter Kamu sendiri banget duduk disitu Ada temennya ada Oh udah pulang Oke Iya namanya siapa Jenny Jenny Congratulations Jenny How you like that Mau foto dong boleh gak Oh iya iya maju 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 Jenny Blackpink Wusss gila Kayak mirip sih mirip sih Tadi gue pikir juga deh Eh Jenny Blackpink kali ya Iya Kok tadi juga kok Jenny Blackpink Iya yang tadi kita bahas kan Iya kok ada Jenny Blackpink Iya makanya Hai silahkan di tengah Hadiahnya Hadiahnya oh iya hadiahnya bener-bener Terima kasih Kak Ilha Sama-sama Terima kasih Kak Terima kasih Terima kasih Jenny Terima kasih Terima kasih Terima kasih udah nonton ya Nonton terus ya sampai episode 10 Iya Satu lagi terakhir Yeay Ayo siap-siap Pilih deh terserah pertanyaannya yang mana Kasih-kasih Susah dong Ntar loh Oke aku tahu Berapa kali Vin Lo juri ya Lo tunjuk yang Yang siapa yang duluan Enggak gue Gue tertekan Gue takut Lo tunjuk pokoknya Siapa yang bisa jawab ya Oke Siap teman-teman Ini lihat ya Jadi lihat ya Oke Berapa kali Gak boleh Gak boleh curang Berapa kali Aksan sebagai News Anchor Mendapatkan penghargaan Ya Ya Iya Namanya siapa Perina 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 Jawabannya Kena Ya seratus untuk Ibu Verina Yeay Congratulations Indonesia hahaha enggak kenapa enggak perina sih kenapa perina Oh dari perinatologi Wow keren apa tuh kalau ada logi-loginya belakang itu pasti keren dah ayo sini-sini-sini enggak tahu kan gue bilang enggak tahu jangan ngepush maju sini ibu perina ini pada janjian ya pink-pink iya itu juga oh ala cucok oh iya benar apa itu perinatologi ilmu yang mempelajari bayi baru lahir oh oke oke hadiahnya ilmu yang mempelajari bayi yang baru lahir bayi baru dalam kandungnya dan baru lahir oh oke sebelum kagum kita foto dulu boleh iya iya kelamaan kagumnya nih boleh foto dulu ya belum kagum kemalaman nih mau makan nasi goreng kambing kebun siri nih lapor nih oke terima kasih terima kasih ibu perina oke abis ini kita yang mau foto bareng boleh naik aja tapi dibagi-bagi ya jangan langsung semua 10-10 oke per 10 oke per 10 oke kalau gitu sekian dulu view cicat hari ini yeay terima kasih banyak terima kasih banyak sudah memuangkan waktunya udah mau dengerin kita ngecek terima kasih banyak teman-teman ya terima kasih semoga yang nonton lebih dari 20 juta amin semoga segera ada season 2 amin semoga semoga nextnya nextnya kita full di Eropa amin semoga nanti bukan hampir tapi kesampainya bener-bener kesana amin amin terima kasih banyak sekian dulu terima kasih jangan lupa tonton semua film dan juga series yang ada di view kalau bisa nonton yang premium dong iya dong ini kameranya yang mana nih yang kau nomin nih oh yang ini jadi garang jeling ntar ya jangan lupa tonton semua yang premium dan nonton terus marriage with benefits cuma di view gratis gue ilham ramdana terima kasih sampai ketemu lagi bye thank you thank you yuk 10-10 yang mau foto bareng boleh ayo ada yang mau foto silahkan silahkan oh 1 2 3 4 5 6 7 selamat menikmati 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 selamat menikmati